Ternyata bongkahan batuan andesit itu hanya bagian kecil dari tumpukan batu bata perubakala yang ada di bawah bangunan pelindung Sementara di lubang galian lainnya ditemukan sebongkah batu andesit dengan bentuk mirip perhang ular atau naga Penggalian terus dilanjutkan sejak tahun 1977 Pernah juga ditemukan kepala tengkorak manusia di sekitar situs cakinasi Nah dari penemuan tengkorak kepala manusia itulah masyarakat bertambah yakin Memang benar ini adalah candi menang cinggung Tempat pertama yang saya datangi adalah desa unggah-unggahan lokasi di mana candi Minak Jingo berada Nama Minak Jingo mengingatkan saya pada seorang tokoh yang sati mandraguna dari Kadipaten Belambangan, sekarang Banyuwangi Nama Minak Jingo begitu populer khususnya bagi mereka yang tinggal di Jawa Timur Tak hanya kondang, Minak Jingo juga diadopsi menjadi nama merek rokok Lalu, apa kaitan candi ini dengan tokoh yang dalam masyarakat Jawa digambarkan sebagai sosok yang kejam, sakti, dan membawa senjata pusaka berubah gada berwarna kuning? Kini di lokasi ditemukannya candi Minak Jingo yang namanya arca bersayap itu sudah tidak ada lagi Arca itu sekarang berada di Museum Perbakala Trawulan Tidak banyak pengunjung yang tertarik mendatangi candi Minak Jingo Mungkin karena bentuknya yang sudah tidak utuh lagi bahkan terlihat berantakan Bila Anda memasuki jalan kecil menunjuk lokasi candi Minak Jingo Yang tampak pertama kali adalah kumpulan batuan candi dari bahan andesit Sebagian bongkahan batu itu sudah diberikan kode khusus Di sebelahnya lagi terdapat beberapa lapis tumpukan bongkahan batu candi yang sudah berlumut Bila diperhatikan pada bongkahan-bongkahan batu itu Berhiasan relief cantik yang hingga kini belum pernah ditapsirkan oleh para arkeolog Indonesia Bila kita melangkah lagi, beberapa puluh meter dari lokasi tumpukan batuan andesit itu Akan terlihat sebuah bangunan pelindung yang atapnya terbuat dari plat seng Dengan banyak tiang penyangga dari bambu di mana sebagian telah keropos Di bawahnya tampak susunan batu bata purbakala dengan bentuk yang belum diketahui Saya mengira candi Minak Jingo itu hanya berupa bongkahan batuan andesit Yang saya lihat saat pertama kali memasuki jalan kecil menuju candi Ternyata bongkahan batuan andesit itu hanya bagian kecil dari tumpukan batu bata purbakala yang ada di bawah bangunan pelindung Sementara di lubang galian lainnya ditemukan sebongkah batu andesit dengan bentuk mirip rahang ular atau naga Penggalian terus dilanjutkan sejak tahun 1977 Di sebelah lubang galian ditemukannya batu andesit bermotif rahang ular Juga ditemukan bongkahan batu andesit lainnya dengan relief menarik tapi kurang jelas maknanya Meski wujud candi Minak Jingo yang sebenarnya masih menjadi tanda tanya Di antara para arkeolog namun keberadaan bongkahan batu andesit itu justru menunjukkan kalau candi Minak Jingo itu unik Dan berbeda dari semua candi Majapahit yang umumnya terbuat dari batu bata merah Menurut dari legenda cerita rakyat dulu pada penggalian pertama tahun 1977 itu pernah ditemukan tiga arca Yang arca dua wanita dan yang satu arca laki-laki Nah arca laki-laki inilah oleh masyarakat sekitar itu dikira arca Minak Jingo Dari temuan ketiga arca itu Masyarakat sekitar menyimpulkan bahwa candi ini adalah candi Minak Jingo yang dulunya pernah digunakan Sebagai tempat ibadah atau ritual Minak Jingo Nama yang sebenarnya Minak Jingo itu adalah Breh Bira Dia dikasih kedudukan atau dikasih kekuasaan untuk memimpin di daerah Kewetan yaitu daerah Belambangan Nah sebelum dia dikasih apa namanya Untuk memimpin di wilayah sana Itu dia diberi gelar Minak Jingo Nah Minak Jingo itu adalah pati-pati yang sakti mandak Dia tidak bisa mati kalau tidak digunuh dengan senjatanya sendiri Yaitu berupa besi bodoh kuning Nah Minak Jingo Dia merasa tidak bisa mati sehingga dia mempunyai sifat angkoromiko Jadi semua pendekar-pendekar yang ada di pulau Tanah Jawa Khususnya di Mojapain Dia tidak ada yang berani dengan Minak Jingo Nah terus setelah Minak Jingo itu memimpin di daerah Maluwangi Nah itu dia mempunyai keinginan untuk memperistri Ratu Mojapain Yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang api yang bernama Ratu Mojapain Akhirnya Minak Jingo mengutus prajurit-prajurit dan abdinya untuk pergi ke Mojapain Untuk menghadap ke Ratu Penconogung Menyampaikan bahwa tujuan dari Minak Jingo itu untuk melamar Ratu Penconogung Nah karena Ratu Penconogung itu tahu bahwa Minak Jingo itu masih ada mengerah dengan keluarga dari Mojapain Akhirnya lamaran itu ditolak Nah penolakan lamaran itu Minak Jingo murka Marah dan dia mengancam pada Ratu Penconogung Kalau memang benar-benar lamaran saya ditolak Mojapain akan saya hancur nebukan rata dengan anak Nah akhirnya mendengar dari ancaman Minak Jingo Ratu Penconogungung Beserta apa namanya Pejabat-pejabat lainnya itu merasa ketakutan Karena dia itu tahu bahwa Minak Jingo itu seorang adipati yang sakti mantra guna Nah akhirnya Ratu Penconogung mengadakan sayem barang Yang intinya Barang siapa Yang dapat mengalahkan adipati belambangan yaitu Minak Jingo Kalau dia seorang wanita Dia akan saya jadikan saudara saya Kalau dia seorang laki-laki Dia akan saya jadikan suami saya Nah akhirnya Banyak pendekar-pendekar Yang mengikuti sayem barang tersebut Tapi Apa yang terjadi Sayem barang sudah berjalan Banyak pendekar-pendekar yang Mengikuti sayem barang dengan tujuan Bisa mengalahkan adipati belambangan yaitu Minak Jingo Tapi hasilnya nol Mendengar Pendekar-pendekar Yang banyak berjatuhan Yang intinya Gagal Untuk Membawa Minak Jingo ke Mojopahit Ketakutan dari Ratu Penconogung semakin panik Semakin tinggi Bagaimana nanti nasib Rakyat saya Nasib kerajaan Mencumpai Seandainya Semua pendekar Itu terkalahkan Minak Jingo Tidak ada yang Bisa menandingi Minak Jingo Akhirnya Muncullah Seorang pemukatapan Dia Kesehariannya itu Buruh Merawat Tugas Menteri rumput Dan sebagainya Dia Menghadap ke Ratu Penconogung Untuk menyampaikan Bahwa Dia Saya ingin Mengikuti Sayembara Yang Apa namanya Yang Yang Ratu Sudah Sebarkan Akhirnya Pemuda itu Berangkat ke Belambangan Dia adalah Ternyata Pemuda Tampan itu Juga Masih Ada Terah Darah Dari Mojopahit Nah Pemuda itu Akhirnya Pergi Kembelambangan Untuk Menghadap Ke Minak Jingo Dan Melakukan Sebuah Pertarungan Saya sampai Di sana Akhirnya Dama Wulan Bertemu Pada Minak Jingo Dan Menantang Untuk Adu Kekuatan Adu Ini Setelah Satu hari Satu malam Dama Dama Dua Sama Minak Jingo Bertarung Posisi Dari Dama Dama Duan Pada Saat Itu Merasa Terpocok Tercepik Hampir Saja Dia Mati Akhirnya Dia lari Ke Hutan Untuk Melakukan Sebuah Semedi Meminta Petunjuk Sama Tuhan Yang Maha Esa Dalam Semedinya Itu Bertemu Seorang Kakek Dua Dan Ternyata Dia adalah Kakek Dari Dama Wulan Yang Bernama Tunggul Manik Tunggul Manik Mempunyai Anak Yang Bernama Ayang Resi Mauturo Yang Resi Mauturo Itu Orang Tua Dari Dama Wulan Akhirnya Dia berkata Kalau Kamu Ingin Mengalahkan Minat Simbo Kamu Harus Bisa Menguasai Besi Bodoh Bulan Akhirnya Dama Wulan Mencari Cara Bagaimana Saya Itu Bisa Memiliki Besi Bodoh Bulan Yang Yang Diandalkan Oleh Adik Adik Bagaimana Akhirnya Dari Ketampanan Wajah Dama Wulan Dimanfaatkan Untuk Mendekati Kedua Istri Minat Simbo Yang Bernama Suta Sama Bu Yang Akhirnya Hari Demi Hari Pendekatan Itu Sudah Mempunyai Titik Terang Akhirnya Kedua Istri Minat Simbo Itu Merasa Ada Rasa Jatuh Cinta Dengan Dama Wulan Dan Ingin Diperistri Oleh Dama Wulan Mas Akhirnya Kesempatan Itulah Dipergunakan Oleh Dama Dama Wulan Untuk Berpura-pura Mau Memperistri Dari Kedua Istri Minat Simbo Tapi Dengan Satu Sarat Kalau Memang Benar-benar Kamu Ingin Aku Peristri Ada Satu Sarat Kamu Harus Bisa Mengambil Atau Mau Mengambil Pusaka Minat Simbo Yaitu Si Botok Setelah Itu Serahkan Kepada Saya Setelah Itu Kita Nanti Kamu Akan Saya Jadikan Istri Akhirnya Malam Harinya Itu Minat Simbo Dikasih Minum-minum Sama Sita Dan Boyengan Sampai Dia Itu Mabuk Setelah Minat Simbo Merasa Mabuk Dan Tertitik Puas Saat Itulah Kedua Istri Minat Simbo Mengambil Besi Botok Kuning Dan Diserahkan Ke Damar Wulan Setelah Damar Wulan Memiliki Besi Botok Kuning Akhirnya Dia Menantang Lagi Untuk Bertarung Sama Minat Simbo Pertarungan Itu Akhirnya Terjadi Tidak Lama Minat Simbo Terbunuh Terbunuh Dan Kepalanya Dipenggal Di bawah Kemudian Wait Sebagai Bukti Bahwa Minat Simbo Benar-benar Sudah Setelah Kepalanya Dibawa Kemojopait Kepalanya Itu Keesokan Harinya Kepalanya Dicandikan Disini Makanya Sampai Sekarang Candi Ini Dinamakan Candi Minat Jingbo Tersebut Candi Minat Jingbo Karena Candi Minat Jingbo Nama Candi Minat Jingbo Sudah Diakini Oleh Masyarakat Sekitar Minat 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 Minat